Intro Baik, nama saya adalah Melanie Prasetyo Saya tinggal di Bintaro Saya berjemaat bersama dengan keluarga saya Saya berjemaat di GBI Bintaro, kami di Rayon 1E Sebetulnya saya rindu sekali bisa mengajak orang tua saya Untuk hadir juga di tengah-tengah kita Sehingga mereka bisa mungkin men-support saya Dan bagaimana ya rasanya Karena kami pernah mengalami ini bersama-sama Namun karena mereka ada tugas jadi asyir Mereka tidak bisa hadir Mereka kirim salam saja untuk Pak Gembala di tempat ini Saya sejak 2004 Saya melayani di sana di GBI Bintaro Namun setelah beberapa waktu lamanya Saya memimpin di Youth Youth Bintaro Akhirnya saya tahu bahwa sebetulnya Panggilan saya itu jadi penginjil Saya tidak terpanggil menjadi Gembala Jadi setelah itu saya minta izin sama Pak Gembala Untuk didoakan Dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara Saya fokus pelayanan penginjil Jadi pergi ke pedalaman Pergi ke hutan-hutan Tinggal beberapa malam di sana Bersosialisasi dengan orang-orang Yang belum terjangkau Suku-suku yang belum terjangkau Dan saya sungguh menikmati Panggilan Tuhan ini Saya melihat bagaimana Kuasa Tuhan Saya melihat bagaimana Pemeliharaan Tuhan Itu sempurna dalam kehidupan saya Jadi saya juga berterima kasih kepada Tuhan Tuhan Saat ini saya sedang merintis Dua komunitas anak muda Jadi sebetulnya panggilannya lebih mengarah kepada anak muda Dua komunitas anak muda Di base-nya satu di Cinere Jadi anak-anak muda yang betul-betul cinta Tuhan Dan mereka rindu dengan setiap talenta Yang Tuhan sudah taruh di hidup mereka Mereka bisa kembangkan Mereka bisa permuliakan Tuhan Lalu satu lagi Ada satu komunitas anak muda Tapi ini satu Indonesia Jadi dari Sumatera Kalimantan Maluku Sulawesi Timor Saya jadikan satu Pertemukan mereka di media sosial Di line Bikin grup Dan akhirnya Puji Tuhan Dua tahun yang lalu Kami sudah didoakan oleh hamba Tuhan Dan Sudah resmi lah ya Untuk kita bisa pelayanan penginjilan Kepedalaman Kenapa saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu Saudara Supaya Anda bisa doakan saya Tolong dukung saya dalam doa Supaya anak-anak muda Bukan hanya di Jakarta Tapi di seluruh Indonesia Mereka bisa memberkati Banyak jiwa Mereka bisa menjadi Saluran berkat Tuhan Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Baik itu saja Perkenalannya Saya Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara Kalau saya bisa hadir saat ini Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan Tidak ada yang lain Semua hanya karena Yesus Saya Lahir dari keluarga Kristen memang Dari kecil Tetapi kami adalah orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan secara pribadi Waktu itu Ayah saya adalah seorang Muslim Jadi menikah dengan mama Pindahlah agama beliau Jadi ini yang namanya kekuatan cinta ya Bapak Ibu Saudara The power of love Bisa buat orang pindah agama gitu ya Namun sebetulnya itu hanya karena formalitas Karena setelah itu Kebiasaan ayah saya Masih diteruskan Setelah dia berkeluarga Bahkan Ayah saya mengajar setelah keluarga Untuk Melakukan Hal-hal yang biasa dia lakukan Waktu dia masih beragama Muslim Jadi sekali lagi saya lihat Agama itu tidak menyelamatkan Apapun agama itu Kalau tidak sungguh-sungguh terima Yesus Begitu dan Juru Selamat Sama saja Bapak Ibu Saudara Jadi Walaupun kami sering ke gereja Tetapi Ayah saya suka Punya banyak kenalan orang pintar Diajaklah kami sekeluarga Sebetulnya ayah saya itu bukan orang yang jahat Dia orang yang sangat baik dan bertanggung jawab Mencintai keluarga Jadi kalau datang ke orang pintar Itu maksudnya bukan buat santet orang Atau bukan buat supaya kaya gitu ya Tidak Tetapi maksudnya supaya sehat Supaya Aman dalam perjalanan Jadi Kalau kami Kedatang ke orang pintar Itu biasa Kami suka dikasih batu-batu Bapak Ibu Saudara Warna-warni Tapi tenang Tenang Ini bukan batu akik Bukan ya Jadi kalau punya batu akik Tidak apa-apa gitu ya Ini memang batu yang ketika didoakan Tiba-tiba muncul Pluk gitu Nah Ini batu untuk kesehatan Jadi ke gereja Kami taruh batu itu di kantong Ini batu satu lagi Untuk aman perjalanan Diluputkan dari kecelakaan Dan lain sebagainya Jadi datang ke gereja Ibadah Itu sebetulnya hatinya tidak ke Yesus Tapi ke batu-batu itu Kami percaya ada hal lain yang bisa melindungi kami Kami percaya ada hal lain yang bisa memberkati kami Nah gitu aja Nah Belum lagi Sejak SMP Saya hidup juga sudah sembarangan Bapak Ibu Saudara Saya merokok Saya minum-minuman keras Saya pakai Markoba Saya hidup Dalam pergalaan yang buruk Jadi Anda bisa lihat Sekalipun Kristen Sekalipun ke gereja Tiap minggu Itu ternyata belum jaminan Karena apa? Hatik yang tahu siapa Gitu enggak? Karena saya hidup Hancur Sembarangan Ke gereja sih Pagi-pagi Setelah itu langsung Hancur-hancuran Sama teman-teman saya waktu itu Dan Yang namanya Saya lihat Dari SMP SMA Sampai kuliah Saya hidup seperti itu Bapak Ibu Saudara Ya Jadi bertambahnya usia itu Tidak menjamin hilangnya dosa Saya baru tahu Ternyata yang membuat Hilang dosa itu adalah Ketika kita terima Yesus Kristus Dan Yesus membasuh kita Dengan darahnya Saya baru tahu setelah itu Saya sampai kuliah Hidup saya terus Hancur-hancuran Nah Pada waktu Tahun 2002 Bapak Ibu Saudara Ya Ini peristiwa pokoknya Semua pada waktu di Bandung Ya Peristiwa semua pada waktu di Bandung Tahun 2003 2003 Saya baru Kembali Sorry Saya pindah ke Jakarta Saya pindah ke Jakarta Sekeluarga Ini tahun 2002 Saya datang Ke orang pintar Seperti biasa Bersama dengan keluarga Tahun 2001 Akhir Sorry Desember Tiba-tiba Tiba-tiba orang pintarnya Bilang begini Dan Bapak itu Rumahnya tepat di sebelah kami Jadi cuma Sebentar aja Kami bisa datang ke sana Sangat mudah Dan kami lihat Orang pintar ini Orang yang baik Kalau Orang datang ke sana Dia tidak Minta bayaran Sembuhin Sembuhin aja Gitu ya Jadi kami terinspirasi Sama Bapak ini Orang pintar ini Dan orang pintar ini Tiba-tiba berkata Sama Ayah saya Bapak Tahu tidak Anak Bapak Ini yang Yang paling kecil Saya Mewarisi titisan Nenek moyang Dari Bapak Ilmu-ilmu Bapak kelewat Anak Bapak yang dapat Nah Untuk kami sekeluarga Itu bukan hal yang buruk Bahkan kami merasa Senang sekali Saya merasa Wow bisa jadi orang pintar dong Gitu ya Lalu Dengan ritual yang sangat sederhana Ya Mandi kembang Diceplokin telur Diprok gitu ya Sama si orang pintar ini Ritual yang sederhana Bapak Ebu Saudara Tiba-tiba Besok paginya Saya punya Kemampuan Sihir Ya Saya bisa Saya sudah Saya gini Saya sudah dikasih mantra nya Saya mau praktekin aja Saya coba Dari jarak seperti ini Misalnya ya Saya ambil nih Gelas ini Saya gini aja Gelasnya yang mendatangi saya Waduh Hemat Tenaga Gak usah jalan Gitu ya Lalu Cepat sekali Ya Ini peristiwa tahun 2001 Di Bandung Bulan Desember Waktu orang sedang merayakan Natal Saya lagi menikmati Kemampuan-kemampuan sihir ini Ya Saya dapat mantra lagi yang baru Jadi setiap mimpi Ya Tidur mimpi Saya ketemu sama orang Dikasih mantra Dikasih ilmu Bangun-bangun Pengen langsung praktekin Gitu Ya Saya bisa Akhirnya tambah lagi kemampuan Saya bisa sembuhin orang sakit Ini sudah standar lah ya Sembuhin orang sakit Jadi Saya Praktekin Waktu di Kampus Saya waktu itu kuliah di Universitas Kristen Maranata Ambil sastra Inggris Saya angkatan 2000 Saya Saya coba ke teman saya yang lagi sakit Saya taruh tangan saya Eh dia sembuh Wow Gitu ya Keren banget nih Gitu ya Saya bisa sembuhin gitu Tapi tau gak Bapak Ibu Saudara Saya sebetulnya tidak menyembuhkan Saya hanya pindahin sakitnya Ke bagian tubuh yang lain Ya Karena ternyata Iblis Itu gak pernah menyembuhkan Iblis gak bisa nyembuhin Bapak Ibu Saudara Sehingga tunggu waktu aja Sampai sakit itu muncul Dari tempat lain Ya Jadi kalau orang datang dari Orang pintar dukun Ih saya sembuh Bohong Sebetulnya Sedang itu dipindahin Penyakitnya Ke bagian yang lain Ya Itu yang saya lakukan Ya Lalu Dapat lagi kemampuan yang baru Saya bisa pergi dari satu tempat Ketempat yang lain Tetap Satu detik gitu Bapak Saudara Wow Cepat sekali Mengedipkan mata Dan ketika membukanya kembali Cepat sebut mantranya Langsung di tempat lain Ya Wah asik ya Hemat ongkos bensin Ibarat dari Bintaro ke sini Tinggal Sampai aja di tempat parkir Nah Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara Buat saya Pergi Tek-tek-tek gini ya Sedetik gitu Itu Kayaknya keren banget Tapi Saya baru tahu Di Timur Ya Ada suku Alor namanya Dan suku apalagi Di Ambon juga ada Ternyata terbang-terbang Kayak gini Ini biasa saja Buat mereka Ya Ilmu-ilmu seperti ini Biasa saja buat mereka Tapi buat saya waktu itu Aduh Keren sekali ya Lalu bisa lagi Saya punya Kemampuan Untuk bisa Berbicara dengan orang-orang Yang sudah mati Yang sudah Meninggal keluarga saya Nah Anda lihat Bapak Ibu Saudara Saya bermain-main Dengan kuasa gelap Saya bermain-main Dengan dosa Dan Saya yang buka Celah itu sendiri Untuk iblis Memporak-porandakan Kehidupan saya Ya Dan Setelah itu Tahun 2002 Tahun depannya 2002 Awal Saya Sedang Melakukan perjalanan pulang Ke rumah Dari kampus Saya kaget Begitu saya Masuk ke kamar saya Saya lihat Ada seorang pria Duduk Di kasur Pria dengan Tampang yang najis Kulit yang pucat Bibirnya merah Terus Nafasnya Tatapannya Betul-betul Mengerikan Najis Lalu dia bilang Gini Aku mau Kamu jadi Permaisuriku Dan Dia lanjutkan Saya mau Kita berdua Menjadikan Bandung Berdarah Saya langsung Merinding Saya ketakutan Saya usir itu Laki-laki Dari kamar saya Pergi kamu Ya bukan dalam Nama Yesus ya Cuma usir biasa Bapak ibu saudara Pergi kamu Hilang dia Tapi setelah dia Hilang Saya langsung Gak tenang Gelisah Sampai Kira-kira Empat hari Kemudian Ketika saya Lagi di kampus Lagi jalan Bersama dengan Teman saya Seperti ada Tangan yang besar Mendorong saya Dari belakang Dan saya Dijudukan Ke tembok Semuanya Tertawa Mereka pikir Saya ini Kejeduk Gak sengaja Tapi saya tahu Saya ini bukan Kejeduk Saya didorong Dan semakin lama Semakin parah Dijudukan ke sana Dijudukan ke sini Sampai akhirnya Bonyok-bonyok Bedara-bedara Pecah pelipis saya Di mana-mana Idung Letak Dan Semuanya akhirnya Melihat saya ini Sebagai wanita Yang sedang diganggu oleh Iblis Nah ada satu waktu Di kampus Di dalam kelas Anda bisa Cek Bapak ibu saudara Di kampus Universitas Kristen Maranatha Kejadian tahun 2002 Sampai sekarang Saya masih Akrab dengan dosennya Waktu saya lagi duduk Di depan Di kelas Kan kalau di kampus Tempat kursinya Ada meja Untuk menulis Tiba-tiba Kursi itu Melayang Melayang di tengah-tengah kelas Tengah-tengah perkuliahan Teman-teman saya Semua berteriak Teriak Mereka Menghindari saya Sedangkan saya mencoba Untuk turun dari kursi itu Tapi kursinya Naik-naik Sambil gini-gini Goyang naik-naik Terus semakin Lalu ada teman-teman saya Yang Pria Memberanikan diri Untuk maju Dan menahan Kursi itu Dan akhirnya saya Bisa Sudah susah payah Keluar dari kursinya Saya turun Mereka lepaskan kursinya Kursinya terus Naik ke atas Dan Menabrak Siling Apa Pelafon ini Lalu dosennya Terdiam Dan berkata Oke Mari kita semua pulang Kelas diberhentikan Saat itu juga Semuanya pulang Dan Pembicaraannya sampai kemana-mana Akhirnya sampai ke rektor Wah heboh sekali Waktu itu Dan Rektor bahkan sampai Memberikan saran Kepada setiap dosen Sekarang Sebelum mulai kuliah Ajak semua Murid Untuk berdoa Sesuai agama Dan keyakinannya Masing-masing Jadi Sangat Parah waktu itu Dan Sangat gempar Dan ada satu waktu Bapak-Ibu Saudara Di kulit saya Waktu itu Muncul Kayak panas Saya rasa Kayak Kayak dibakar Tangan saya yang sebelah kiri ini Lalu Tiba-tiba Kayak ada luka Luka kering Tulisannya Bapak-Ibu Saudara Satan Waktu itu Pendoa Pendoa Syafat Di satu gereja Bawa Handicamnya Dia Rekam Tulisan ini Satan Sampai goyang-goyang gini Gak beteran Dan bukan hanya keluar Di tangan saya yang sebelah kiri Di bagian tubuh saya yang lain Satan 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 Jadi kayak Apa ya Kayak sapi yang dicap Gitu loh Dan Apa Luka bakar Sampai di wajah saya juga ada Parah sekali Bapak-Ibu Saudara Jadi Anda bisa Lihat Apa yang terjadi Ketika kita Coba Main-main Sama kuasa jahat Dan Banyak sekali Hal-hal yang buruk Hal-hal yang mengerikan Yang saya alami Waktu itu Oleh karena Kepodohan Kepodohan Saya sendiri Tetapi saya mengucap syukur Bahwa Tuhan itu Tuhan yang Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang sangat dahsyat Bapak-Ibu Saudara Ya Saya percaya Bahwa Apa ya Kalau ada orang berkata Ini adalah cara Tuhan Supaya kamu sekeluarga bertobat Saya Saya gak percaya itu lah Bapak-Ibu Saudara Ya Kayaknya Tuhan kurang kreatif Bikin saya Menderita dulu Baru saya bertobat Ya Yang saya tahu adalah Yang saya percaya Ini saya terjadi Gara-gara Ini terjadi gara-gara Kesalahan saya sendiri Titik Namun Walaupun saya salah Tuhan adalah Tuhan yang kreatif Dia bisa membuat semua yang buruk Menjadi baik Dia membuat yang rusak Menjadi mulia Dan disitu saya melihat Bapak-Ibu Saudara Bagaimana pekerjaan Tuhan Dahsyat sekali Dalam keadaan yang sangat parah Saya tiba-tiba kena buta Saya kena bisu Saya kena tuli Saya bahkan lumpuh Kaki sebelah kanan Orang hidup Kayak gak hidup Orang gak hidup Tapi ya hidup juga Gak jelas Bapak-Ibu Saudara Ya Habis-habisan Saya diinjak-injak oleh si iblis Lalu Tuhan Ternyata Memanggil Anak-anak Anak-anaknya Untuk berdoa Jadi waktu itu Di Bandung Bapak-Ibu Saudara Gereja-gereja berkumpul Berdoa Untuk satu jiwa ini Ya Jadi saya hasil doa Bapak-Ibu Saudara Tiba-tiba ada yang datang ke rumah Om Tante Saya dengar tentang anak om Dan Tante Kami dari gereja ini Kami dari gereja ini Dari persekutuan ini Persekutuan itu Dari komunitas ini Komunitas itu Pokoknya Banyak sekali anak-anak Tuhan Datang ke rumah saya Berdoa untuk saya Kumpul di sana Di situ saya melihat Orang Kalau ada lagu berkata Aku tak pandang dari gereja mana Di situ saya lihat langsung Mereka tidak lihat Ada yang dari Bahkan ada yang dari Katolik Ada yang dari Advent Ada yang Pokoknya mereka punya Punya kerinduan Berdoa Untuk saya Mereka bahkan yang Yang tidak percaya Makan sepakat Di dalam nama Yesus Berdoa Untuk saya Bapak-Ibu Saudara ya Luar biasa sekali Tuhan Yesus dasyat Dan Firman Tuhan berkata Dua-tiga orang berkumpul Di dalam nama Yesus Maka yang hadir di situ Siapa? Hanya Yesus Tidak ada yang lain Bukan iblis Amin Hanya Yesus yang ada di tengah-tengah kita Tidak ada iblis Amin Bapak-Ibu Saudara Dan di mana ada roh Allah Di situ ada kemerdekaan Saya mengalami kemerdekaan Satu persatu Dan Bapak-Ibu Saudara Pada waktu saya mulai pulih Saya coba masuk lagi ke kelas Ketika saya lagi di kelas Bapak-Ibu Saudara Itu mulai Penglihatan-penglihatan yang menyeramkan Setan berterbangan Ya Gitu ya Nyurum-nyurumin gitu ya Dan akhirnya apa? Saya langsung Down lagi Saya langsung ketakutan lagi Kemana saya pergi? Saya lihat setan Saya lihat setan disitu Saya lihat setan disana Saya jadi Imannya jadi ciut lagi Karena ketakutan Lihat setan Ya Berdasarkan pengalaman saya Aduh kalau lihat setan itu gak enak Tapi saya suka ketemu sama anak-anak Tuhan Yang gak tau ya Bangganya setengah mati gitu Kalau bisa lihat setan Wah saya bisa lihat setan Kuntir anak Pocong Kasih tau ke orang Saya bisa lihat gitu Saya baru tau ternyata ketika saya belajar Ternyata gak ada karunia lihat setan Setan itu ditengking di dalam nama Yesus Bapak-Ibu saudara Ya Firman Tuhan aja bilang Yang berkemah di sekitar orang percaya Adalah Malaikat Paling gak yang melihat malaikat lah Wah lihat setan gitu ya Nah Setelah itu Bapak-Ibu saudara Saya mulai ciut lagi Saya mulai down lagi Tetapi Tuhan terus bekerja Tuhan terus menyatakan kuasanya Dalam kehidupan saya Saya mau lompat Di saat saya Masih ingat ketika saya cerita Saya pergi dari tempat ke tempat yang lain Satu detik gitu Ya Akhirnya iblis pake Nah Saya Tiba-tiba nih Ya Di kamar mandi Di rumah Saya hilang Ya Saya hilang Saya lagi mandi Setelah selesai mandi Saya tiba-tiba kok ada tempat lain Hei Saya di Dimana ini Dan kejadian itu berulang-ulang kali Sampai akhirnya saya masuk ke radio Stasiun radio di Bandung Namanya Maestro Ada anak hilang Terakhir Pake baju warna ini Warna itu Berkali-kali hilang Sampai akhirnya polisi juga turun tangan Waktu itu Cari saya Dan ketika saya ditemukan kembali Bapak Ibu Saudara Maklum ya Orang tua saya Waktu itu masih belum mengerti Sampai ayah saya bilang gini Lala Kalau kamu hilang lagi Si imannya hilang lagi nih Kalau kamu hilang lagi Papa Mama taruh kartu nama Di kantong Kantong celana sebelah kanan kamu ya Set gitu ya Pokoknya Tiba-tiba kamu ada tempat yang kamu gak kenal Nah Kamu datangi orang yang mukanya baik-baik Ibu-ibu lah Kasih tau bu Saya Tolong antar ke tempat ini bu Ini alamatnya Kalau misalkan mereka butuh biaya Transportasi Papa Mama kasih uang Di kantong celana sebelah kiri Jadi udah Perfecto rasanya gitu ya Dan ternyata betul hilang lagi Hilang berkali-kali lagi Sampai yang terakhir Bapak Ibu Saudara Saya ditemukan Di daerah Lembang Akhirnya dibawa ke kampus saya Di Universitas Kristen Maranata Dan Siang hari itu Saya dijemput oleh Ayah saya Ibu saya Sama Om saya Sudah didoakan Lalu masuk ke mobil Saya udah lelah Badannya udah capek Gak karuan Ya Saya duduk di belakang Bersama dengan Ibu saya Yang nyetir Om Papa saya duduk sebelahnya Nah itu siang hari Ibu saya izin dari kantor Untuk melihat keadaan saya Ya kan Dibawa lagi ke kantor Untuk Ibu saya Melanjutkan kerja Jadi Mama turun Naik ke atas Perjalanan dilanjutkan Ke rumah Akhirnya saya sendiri ya Yang duduk di belakang ya Di tengah-tengah perjalanan Ayah saya bertanya Lala Mau makan Tidak Tiga kali Saya ditanya Saya gak jawab Sampai akhirnya Papa saya Lihat ke belakang Saya udah hilang Di mobil Aduh Andaikan ayah saya Ada disini Anda pasti bisa Lihat mukanya Seperti apa Ketika saya cerita ini lagi Dia lihat Hilang anaknya Di tengah-tengah perjalanan Nah Padahal waktu itu Saya tiba-tiba sadar Ada di tempat Lain Bukan di mobil Tapi saya ada di dalam Rumah Rumah yang besar Rumah yang mewah Dan Saya dikelilingi oleh Orang-orang Yang kayak Tangan menyembah Begini Dan mereka berkata Ratu Ratu Setelah itu Ada pintu Di depan sana Terbuka pintunya Ada laki-laki Datang Mendekati saya Pada saat dia berjalan Mendekati saya Orang-orang ini langsung Balik badan Dan berkata Tuhan Tuhan Sudah sampai di depan saya Saya bingung Ini dimana Tempat apa ini Saya ketakutan Laki-laki itu sudah sampai di depan saya Dan dia berkata Mungkin kamu lupa Mungkin kamu lupa Sama saya Tetapi Hari ini Kamu akan Kujadikan Permaisuriku Saya langsung Diangkat Sama dia Ditaruh di Pundaknya Apa ya Dipanggul 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 Jadi saya Ngelihat punggungan Dibawa begini Dibawa Ke ruangan yang gelap Diposisikan duduk Di sebelah dia Dan dirangkul Seperti ini Saya lihat Orang-orang yang tadi Sudah ganti baju Pake baju hitam-hitam Dan Pria yang di sebelah saya ini Dia berkata Mulai Dan ketika dia sudah bilang Mulai Saya lihat Orang-orang itu langsung Melakukan ritual Yang mengerikan Saya lihat ada darah Bercipratan Di mana-mana Saya lihat ada Ritual yang najis Pokoknya Mengerikan sekali Lalu Si pria ini Ambil wajah saya gini Jadi berhadapan dengan dia Betul? Berhadapan dengan dia Dan dia Saat itu Langsung berubah Yang tadi mukanya Kayak kita Kayak kita manusia gini Walaupun mengerikan Tiba-tiba saya lihat Mulutnya langsung maju Kepalanya langsung membesar Dia langsung gemeteran gini Saya melihat dia Berubah Di depan saya Tepat di depan saya Jadi binatang Jadi setan beneran Setelah itu saya langsung diangkat Saya ditaruh Ada kayak Altar Saya diangkat Saya ditaruh disitu Ditekan bagian dada saya Ditekan seperti ini Dan dia langsung Buka Kancing kemeja saya Bapak-Ibu Saudara Saya mau tanya Saya bisa ada disini Karena siapa Kalau bukan Karena Yesus Tidak mungkin Saya sudah ada disana loh Saya sudah ada di tengah-tengah mereka Dan dia sedang membuka Kancing kemeja saya Saya gak tahu Mau diapain Tapi tiba-tiba Pada waktu dia sedang Membuka kancing kemeja saya Saya langsung ingat Ada orang berdoa Tiba-tiba Ingat aja Panggil Yesus Panggil Yesus Saya langsung teriak Yesus Walaupun aku mungkin Lupa sama engkau Tapi engkau gak lupa Sama saya Saya langsung teriak gitu aja Saudara apa yang terjadi Saya tiba-tiba sadar Sedang duduk Senderan di warung Di depannya jalan raya Agak sepisi gitu ya Terus saya langsung kaget Saya langsung berdiri gini Di mana nih Terus saya coba lihat Di dalam warungnya Orang yang jaganya sedang tidur Saya langsung Mata saya masih kabur Saya kucek-kucek mata saya gitu ya Supaya lebih jelas Lebih fokus Dan saya lihat Kancing kemeja saya Terbuka Artinya apa? Yang tadi itu bukan Mimpi Itu betulan Saya langsung tutup lagi semua Dan seketika itu Yang saya ingat cuma apa? Yesus Karena ketika saya panggil Yesus Saya keluar Saya gak ngerti apapun itu Yang terjadi Tapi saya cuma satu aja ingat Nama Yesus Saya langsung berlutut di jalanan Saya panggil Yesus Yesus Tolong saya Tidak-tidak gak tahu Saya gak peduli Orang lihat Saya kayak gimana Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara Pertama kali dalam hidupku loh Pak Bu Saudara Saya dengar Namanya Suaranya yang lembut Saya gak pernah tahu Kalau Tuhan ternyata bisa bicara loh Sama anak-anaknya Dan suaranya itu penuh kasih Berotoritas Dia berkata begini Anakku Lala Orang tuamu saat ini Sedang berdoa Di GSJA Jalan General Sudirman Pergilah ke sana Nah salah satu Salah satu gereja yang berdoa Untuk saya waktu itu GSJA Dan hari itu tepat ada doa Ya ada doa Nah saya pada waktu itu dengar Suara itu saya langsung gini Halo Halo Masih polos ya kan Halo Tuhan Tuhan Tapi bagaimana cara saya ke sana Tuhan Trak-trak di jalan gitu Gimana cara saya ke sana Tuhan Tuhan kembali menjawab Aku menyertaimu Nah Saya ingat GSJA Sudirman Udah itu aja Nah saudara Saya Lari Deketin Angkutan umum ya Angkutan umum Ada apapun itu Angkutan umum Saya datangin Ya Saya bilang Pak GSJA Sudirman Ya tentulah ya Mungkin sopirnya gak tahu GSJA Eh paling gak dia tahu Sudirman lah ya Nah Dia Oh ya naik yang itu Neng Naik yang itu gitu ya Panggilannya waktu itu kan Nah Anda penasaran tidak bagaimana cara saya bayar Angkutan umum itu Saya ingat dikasih uang oleh orang tua saya Di Saku Celana sebelah kiri Jadi makanya saya bisa bayar gitu ya Jadi Gak ada yang kebetulan Nah Perasaan campur aduk Gak karuan Sampai akhirnya saya salah-salah terima informasi Harus turun dimana Lalu lanjut naik nomor berapa Nomor mobil yang nomor berapa Warna apa Akhirnya saya nyasar Nyasar Udah gak punya uang lagi untuk bayar Mau gak mau turun Turun lah Nangis saya di jalanan Hujan deras tiba-tiba Saya bilang Aduh Udah deh ini Kacau Saya gak tau dimana Tapi ketika lihat ke sebelah kanan Ada pelang tulisannya GSJA Sudir Mana Saya sudah sampai Bapak-Ibu saudara Ya Biar tepuk tangan Bapak-Ibu Saya langsung lari Masuk ke gereja itu Saya lihat Di lapangan parkirnya Halaman parkirnya Ada mobil Yang tadi Siang jemput saya Itu udah malam Ada om saya disitu Dan dia kaget melihat saya Dia bilang Lala Cepat kamu ke atas Sedang berdoa mereka Nah saya udah gak pikir-pikir banyak Saya langsung masuk Ke gereja itu Itu gerejanya itu ruko Jadi lantai dua Ruang ibadahnya Saya naik ke atas Walaupun udah capek Saya buka pintu ruang ibadahnya Bapak-Ibu saudara Saya lihat Mulai dari gembala Keluarga gembala Jemaat Orang tua saya Semuanya sedang begini Yesus Tolong Selamatkan anak kami Yesus Kembalikan Lala Pada kami Tanpa mereka sadar Saya sudah ada Di ruang ibadah itu Firman Tuhan berkata Doa Orang benar Apabila dengan yakin Didoakan Sangatlah besar Kuasanya Haleluya Dan ketika Mereka sadar Saya sudah sampai di ruang ibadah Mereka langsung datang Memeluk saya Yang main keyboard Itu adalah dosen saya Dia juga udah gak tahan Pengen peluk saya Pengen selesain main pianonya Karena mereka Suka cita sekali Saya selamat Sampai di tempat itu Gak tau gimana caranya Setelah ibadah selesai Ibadah doa itu selesai Saya dibawa turun ke bawah Saya dipegang sebelah kanan oleh Ibu saya Sebelah kiri oleh Dosen saya Sampai ke bawah Bapak-Ibu saudara Saya lihat Ada Ada sinar yang begitu luar biasa Dalam sinar itu ada Seorang pria Dan saya lihat Ini jemaat Udah siap-siap nih Jagain saya Mau masuk mobil Biasanya susahnya Bukan main Biasanya Iblis itu suka Manifestasi gitu ya Mereka udah siap-siap Gini nih Mesin mobil udah dinyalain Jadi pokoknya Kalau udah deket di mobil Saya dimasukin Tutupin tuh Selesai gitu ya Mereka udah siap-siap nih Om saya juga udah siap-siap Oh yaudah Nging-nging gitu ya Tetapi saya bilang sama Mama saya Mama Cici ya Dosen saya Saya lihat ada laki-laki disitu Dia tersenyum Mukanya baik banget Nah Maklum Bapak-Ibu saudara Waktu itu Kisah saya Setiap hari setan melulu Setan-setan-setan-setan Jadi dosen saya bilang gini Lala Usir dia Dalam nama Yesus Saya langsung Pergi kamu Saya kasih muka paling jelek Dalam nama Yesus Dan apa yang terjadi Dia tidak pergi Dia malah tersenyum Dan dia buka tangannya Dia bilang gini Anakku Aku mengasihi engkau Hei ini suara yang sama Yang saya denger tadi di jalanan Yang bilang Anakku Orang tuamu sedang berdoa Di GSGA Ini suara sama ini Dan dia berjalan mendekati saya Dengan wajah penuh senyum Berjalan mendekati saya Wah Cahayanya luar biasa Sinarnya Penuh dengan kemuliaan Nah sekarang saya bisa ngomong Bilang penuh dengan kemuliaan Dulu kan gak ngerti Tapi saya begitu terpesona Dan sangat ganteng Luar biasa sekali Luar biasa sekali Ketika sudah di depan saya Saya sampai mendonggakan kepala Karena tinggi Pria ini Berlutut Di depan saya Sehingga akhirnya Mata saya bisa sedikit Sejajar sama dia Dia ambil tangan saya Yang sebelah kanan Dia ambil tangan yang sebelah kiri Dibentuk seperti ini Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara Setelah Dia usap Wajah saya Saya bebas Dari kuasa si jahat Saya lepas Dari kuasa iblis Dan semua Jemaat Orang tua Saya disitu Semua pada bersuka cita Pertemuan saya dengan Yesus Kristus pada malam hari itu Memberikan kelepasan Dalam kehidupan saya Dan Tuhan memberikan saya Wibawa Keberanian Dan akhirnya saya Gak jadi anak Anak yang ketakutan lagi Karena saya tahu Ketika Yesus datang Saya dilepaskan Kuasa iblis Semua tumbang Saya dimerdekakan Saya Dibebaskan Saya disembuhkan Saya dipulihkan Itu Tuhan kita yang Dasyat Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara Dan Boleh Tambah lagi Sampai jam berapa Boleh? Oke Siap Oke Bapak Ibu Saudara Setelah Sudah Berapa bulan Setelah peristiwa itu Ya Saya mau coba Habiskan semuanya nih ya Biasanya kesaksian saya Dibagi dua Part gitu ya Tapi saya akan coba Habiskan hari ini Jadi Setelah berapa bulan Peristiwa itu Saya di Jejelin sama Firman Tuhan Oleh hamba-hamba Tuhan Disuruh belajar Memuji Menyembah Disuruh Hafalin firman Tuhan Nah Beberapa Bulan kemudian Bapak Ibu Saudara Saya Satu siang saya istirahat Saya tiba-tiba Ngerasa lagi Rasa takut Kok kayak saya ngerasain Setan lagi ya Saya langsung berdoa Waktu itu Saya sudah dapat Karunia berbahasa roh Saya berdoa Di dalam bahasa roh Ya Dan tiba-tiba Ada mata di depan saya Mata merah Dan dia berkata Aku mau kamu Hari ini Datang ke hotel Saya tahu Ya binatang ini lagi Gitu ya Si Lucifer lagi Gitu kan ya Ini yang orang-orang Katakan kepada saya Ini namanya Lucifer Saya Saya berkata Sama dia Pergi kamu Dalam nama Yesus Nah Karena ini dia betul-betul hilang Saya langsung lega Aduh Tuhan Terima kasih Dia hilang Saya berdoa Di kamar setelah itu Dan tiba-tiba Saya dengar Suaranya lagi Suara Tuhan Yang begitu Merdu Penuh kasih Dan berotoritas Anakku Lala Pergi datang Pergi datangin dia Di hotel itu Dan lihat Aku yang berperang Bagi kamu Saya kaget Tetapi Kasih Tuhan Mendominasi segala Perasaan saya Dan pikiran saya Sehingga kira Saya cuma bilang gini Tuhan Aku yakin Ini yang terakhir Gak akan ada lagi Saya berdoa Saya terus Saya menangis Dan ketika Saya membuka mata Ada cahaya Saya lihat Di depan saya Ada malaikat Malaikat dalam rupa wanita Malaikat gak punya Jenis kelamin ya Bapak ya saudara Tapi dia Menunjukkan saya Apa Muncul di depan saya Dengan rupa wanita Dan dia berkata Seperti ini Lala Di kamar kamu ini Ada berlaksa banyaknya Tentara sorga Pergi ke hotel itu Dan lihat Tuhan Yang berperang bagi kamu Saya muter gini Mana ya Mana ya Gak ada tuh Gitu saya lihat Lalu dia Hilang Saya keluar kamar Saya kasih tau Sama ayah saya Saya bilang gini Papa Antrin aku ke hotel ini Pak Mau ngapain Saya Mau ketemu setan Sumpah pak saya Tidak boleh Akhirnya dengan Dengan proses Yang cukup lama Akhirnya papa saya mau Kami berdoa Ayah saya menangis Sambil berdoa Akhirnya masuk mobil Dan ayah saya cuma bilang gini Tuhan Dia anakmu Aku percaya Dia anakmu Engkau yang jaga Papa saya Nyetir itu sama sih Nangis Masih nangis Tapi belum ke hotel Kami mampir dulu Ke kantor mama saya Nah ini yang lebih susah lagi Saya mau Minta restu dari mama Doanya juga Mama turun dari kantor Masuk ke mobil Ada apa Mama saya Mau ketemu setan Mama lebih Lebih Tidak mau lagi Tidak boleh Jangan Tapi akhirnya dibantu oleh ayah saya Udahlah Kita percaya aja Taat aja Kita tidak mengerti Taat aja sama Tuhan Apa yang terjadi Kita percaya Tuhan yang jaga Berdoa lagi bertiga Menangis Nangis di dalam mobil Mama kembali lagi kerja Setelah itu kami Kami ke kantor Eh kami ke hotel Ya Bapak Ibu Saudara Anda bisa bayangkan Gimana perasaan Ibu saya Dalam keadaan apa itu Hatinya Harus lanjut kembali bekerja Tapi Tuhan kita Dan Tuhan yang baik Yang memelihara Anak-anaknya Sampai di hotel itu Bapak Ibu Saudara Saya turun Saya bilang Papa Nanti jemput saya ya Saya percaya Saya masih hidup nanti Gitu ya Papa saya langsung Apa Kembali Mengemudikan mobilnya Dan saya masuk ke dalam hotelnya Masuk ke hotel Saya terus berbahasa roh Rapa yang sidik Rapa Rapa Sudah gemeteran Keringat dingin Ada apa nih ya Gitu Saya duduk Di lobby Di kursi Di sofanya Saya berdoa Berbahasa roh Saya percaya Yesus kok ada disini Tiba-tiba ada yang Noel saya Ibu lala Eh kaget Oh kirain setan Bukan Ternyata manusia Gitu ya Dan dia bilang Eh maaf Bu Ibu ditunggu di restoran Di bawah Ikuti saya Saya jalan ikuti dia Terus berbahasa roh Dia sampai yang bingung Apa sih ini orang gitu ya Saya masuk ke Restoran itu Ternyata mereka sudah Booking satu ruangan Satu ruangan VIP room Ya Nah Saya masuk ke situ Ditutup pintunya Ada Meja bundar Dengan delapan kursi Saya duduk di kursi nomor satu Bapak Ibu Perhatikan ya Kursi nomor satu Kursi nomor dua Tiga sebelah saya ya Empat lima berhadapan Enam tujuh Dan delapan Yang di depan saya Tiba-tiba Ada orang masuk Empat orang Ya Saya lihat Ih mereka ini dari Luar negeri nih Bule gitu ya Ya Dan mereka memperkenalkan diri Dari Eropa lah gitu ya Lalu mereka duduk di kursi nomor empat Lima Enam Tujuh Gak ada yang duduk di kursi nomor dua Tiga Samping saya Nah saya bingung Siapa mereka ini Lalu mereka memperkenalkan diri Mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi Atau jabatan Di Gereja setan Ya Mereka bilang dari 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 Daerah Eropa Jadi Lumayan lah Bapak Ibu Saudara Saya Sastra Inggris Di Universitas Kesejaan Maranata Lumayan lah Lumayan bisa nyambung-nyambung dikit Terus ngomong sama mereka gitu ya Jadi Mereka bilang Tolong pertimbangkan Untuk Ikut kami Ya Karena sepanjang sejarah Pada saat Tuhan kami Lucifer Mau Meminang seorang wanita Tidak pernah gagal Kamu satu-satunya yang gagal Pertimbangkan Gitu ya Untuk ikut Mereka gak ngomong Gak banyak ngomong Bapak Ibu Saudara Saya langsung bilang gini Saya paling gak tau lah ya Satu kata ini Repent Bertoba Repent In the name of Jesus Saya gitu aja Gaya banget ya Saya gak tau banyak kata-kata Akitab waktu itu Masih-masih belajar Cuma tau Repent Mereka bicara lagi Saya bilang Repent Bertobat Gitu ya Nah Tiba-tiba Saya mulai ngerasain Ada Atmosfer yang Mengerikan Saya ngerasain Ya Si setan itu ada disini Gitu ya Terus Mejanya gemeteran Bergetar Gitu ya Mejanya bergetar Dan saya gemeteran badannya Saya langsung berdoa lagi Tidak basaro Tuhan kau ada disini Tuhan kau ada disini Begitu Saya buka mata Saya lihat Si setan itu Binatang itu Lagi di sebelah saya Lagi begini Lagi ngelirik saya gini Saya langsung gini Ya Dia disini Tapi dia Berjalan Duduk Tepat di depan saya Kursi nomor 8 4, 5, 6, 7, 8 Penuh Kursi nomor 2 Kursi nomor 3 Kosong Dan dia langsung Dan dia langsung berkata Sama saya Dia bilang gini Aku mau kamu jadi Permaisuriku Dia mulai Gombalin saya Tapi saya langsung Potong aja Dalam nama Yesus Kamu sudah kalah Pokoknya Gak boleh lah dia ngomong sama saya Saya potong-potong dia Dan Dia langsung Berdiri Dia Menembus itu Meja Dan langsung Cekik saya Cekik saya Sampai kursi saya Yang saya duduki Mundur ke belakang Ya Tiba-tiba saya dengar Di dalam hati Anakku Lepaskan tanganmu Aku yang berperang Bagi kamu Saya lepas tangan saya Dan saya lihat Tangannya Lucifer Terlepas Dan bahkan terpelintir Dia Terpental Ke belakang Dan saya lihat Ih Ada apa nih Kenapa dia terpental Empat orang itu juga kaget Ada apa yang terpental Tiba-tiba Tuhan Bukakan penglihatan saya Ada dua malekat besar Kanan kiri saya Sedang berdiri Saya mikir Oh mungkin itulah Alasannya kenapa Kursi 2 dan 3 kosong Sudah dibuking Sama malekat Dan dari belakang Saya lihat ada cahaya Ada banyak sekali Tentara Sorga Malekat Berjajaran Berdiri di belakang saya Dan di tengah-tengah Malekat yang berjajar itu Ada satu kepala yang Nengol gini Eh Kasih jempol Oh ini malekat yang di kamar saya Setelah itu Saya langsung berdiri Langsung Lucifer Tiba-tiba Berdiri lagi Dan dia bilang Belum berakhir disini Dia hilang Saya gak peduli Lucifer mau bilang Belum berakhir Belum selesai Tapi yang saya tahu Ada pribadi di kayu salib Yang berkata Sudah Selesai Iblis sudah kalah Klotung sudah di kalahkan Sakit penyakit Sudah ditanggung oleh dia Haleluya Setelah itu saya ditoil Sama si malekat Sudah cukup waktumu Saya keluar Tiba-tiba saya berhenti Saya balik badan gini lagi Repent Repent Masih belum puas Lalu ditoil lagi sama malekat Sudah 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 Ayo pergi keluar Saya keluar Berpapasan Satpam yang turun ke bawah Karena waktu itu Agak bising ya Mereka mau tanya Ada apa Saya lari ke atas Saya ke lobby Dan ternyata Hotel ini bersebelahan Dengan mal Di Bandung ya Dan ada Lorong kecil Yang mempermudah Pengunjung hotel Bisa ke mal itu Nah saya lari sampai Di lorong kecil itu Dan saya beristirahat Saya bilang Tuhan Tuhan Saya gak percaya Apa yang terjadi Tiba-tiba Malekat-malekat Waktu berdatangan kembali Dan mereka berkata Lala Sampaikan kisah ini Kepada orang-orang Yang kamu temui Dan katakan pada mereka Tuhan yang berperang Bagi mereka Setelah itu Malekatnya langsung begini Mari Sebelum Lala Kembali ke keluarganya Kita nyanyikan Pujian kesukaan Lala Mereka langsung Ambil suara Malekat-malekat itu Bagus sekali Lalu saya dengar Ada suara musik Saya bingung Penasaran Lagu apa yang mereka nyanyikan Lalu mereka nyanyi gini Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalamku Di dalamku Di dalamku Saya mengajak Bapak Saudara Untuk Pejamkan mata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton